Untuk mengolah nyale, gak bisa sembarangan teman. Kalau prosesnya salah, bisa-bisa hasilnya kuh anis. Yang pasti, siapkan dulu bumbunya. Yaitu cabai rawit, bawang, garam, dan jeruk nipis. Selanjutnya, haluskan bawang yang sudah dipotong-potong, cabai rawit, dan beri sedikit garam. Setelah itu, campurkan bumbu ke dalam nyale. Aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah diberi bumbu, selanjutnya tinggal dikemas. Daniel, Ridwan, Bayu, ayo masukkan nyalenya. Yap, semua sudah kita bungkus teman. Biar tidak rusak saat dibakar, bungkusannya kita jepit seperti ini. Hmm, baunya sudah bikin lapar teman. Kalau daun kelapa sudah berubah warnanya, dan isiannya berubah ke hitaman, itu tandanya sudah matang teman. Ini dia, pepes nyale buatan kami. Mumpul masih panas, ayo langsung habiskan. Rasanya gurih teman, pepaduan bumbunya pasti lidah. Oh iya teman, kandungan protein dan kalsium nyale ini cukup tinggi loh, dibandingkan dengan telur ayam dan susu sapi. Kalau teman-teman di rumah tetap mencobanya, mohon bersabar ya. Tahun depan kalian bisa datang kok ke Pulau Lombok. He 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 he.